Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberikan klarifikasi soal wacana duet bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo dengan Anis Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui Said Abdullah jadi sorotan usai menyampaikan idenya soal duet Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Kini Said Abdullah pun kembali memberikan pernyataan setelah idenya itu menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Hanya andai-andai pribadinya. Said Abdullah mengatakan wacana duet Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan itu hanya andai-andai pribadinya dan tidak masuk ke dalam pertimbangan partai. Said Abdullah menyebut jika wacana duet Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan tersebut bukan andai-andai maka dirinya bisa dipecat dari PDIP. Pasalnya pernyataannya itu diluar dari pakem partai yang sudah disampaikan oleh ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo yakni Puan Maharani. Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberikan klarifikasi soal wacana duet bakal calon presiden atau capres Ganjar Pranowo dengan Anis Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui Said Abdullah jadi sorotan usai menyampaikan idenya soal duet Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Kini Said Abdullah pun kembali memberikan pernyataan setelah idenya itu menjadi sorotan beberapa waktu terakhir. Hanya andai-andai pribadinya. Said Abdullah mengatakan wacana duet Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan itu hanya andai-andai pribadinya dan tidak masuk ke dalam pertimbangan partai. Said Abdullah menyebut jika wacana duet Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan tersebut bukan andai-andai maka dirinya bisa dipecat dari PDIP. Pasalnya pernyataannya itu diluar dari pakem partai yang sudah disampaikan oleh ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo yakni Puan Maharani. Terima kasih telah menonton!